Halo teman-teman, kembali lagi di rumah film Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film Whitebeard in a Blizzard Film ini dirilis pada tahun 2014 Film ini menceritakan seorang wanita bernama Kate Yang berusaha mencari ibunya yang hilang secara misterius Film ini juga memiliki plot twist yang tidak akan diduga oleh siapapun Di endingnya nanti kalian akan sangat terkejut Oke, tanpa berlama-lama lagi mari kita masuk ke ceritanya Film ini berlatar pada tahun 1988 saat musim dingin Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Kate Conner Dia terlihat baru pulang dari sekolahnya Dan saat sampai di rumah dia melihat ayahnya sedang duduk dengan gelisah Ayahnya mengatakan bahwa ibunya menghilang Tapi Kate tetap tenang dan berpikir positif Mungkin saja ibunya sedang pergi belanja Setelah masuk ke kamar, Kate lalu curhat ke pacarnya Pacarnya ini bernama Phil Dia pun menceritakan bahwa ibunya menghilang Karena lagi puber Obrolan mereka pun berubah ke arah yang sesat Kate ingin pergi ke rumah Phil dan ingin digencot oleh kekasihnya itu Karena si Kate ini sudah seminggu lebih tidak dimanja-manja oleh kekasihnya itu Akan tetapi sayangnya Phil menolak Karena masih memiliki PR yang belum dikerjakan Kemudian tiba-tiba saja Kate berada di tengah-tengah salju dan melihat ibunya sedang tiduran di sana Dan ternyata semua itu hanyalah mimpi Kemudian Kate ingat masa kecilnya yang indah bersama ibunya itu Kate yang masih polos kala itu tampak bahagia bersama ibunya itu Esokan harinya Kate dan ayahnya bertemu dengan seorang detektif Mereka melaporkan bahwa ibunya menghilang Setelah itu Kate bertemu dengan seorang psikiater Kemudian dia lalu menceritakan kehidupannya mulai dari masa kecilnya Yang dimana ayah dan ibunya sangat serasi dan ayahnya menjadi idola bagi cewek-cewek kala itu Namun setelah menikah orang tuanya mulai tidak akur Ibunya sudah tidak ada hasrat lagi dengan ayahnya itu Dan ayahnya sering memuaskan dirinya dengan senam lima jari Ayahnya selama ini hanya pura-pura bahagia di depan mereka Kemudian Kate juga mengungkapkan bahwa akhir-akhir ini dia sering bermimpi aneh tentang ibunya Yang mana dia sering melihat ibunya disaljuk Setelah itu Kate pergi bertemu dengan Phil Saat asik mengobrol Kate ingin berhenti membahas tentang ibunya itu Dan ingin berciuman dengan Phil Akan tetapi si Phil yang sangat goblok ini tidak mau Dan beralasan takut dengan ayah Kate itu Dan pada akhirnya Phil pun langsung pulang Setelah itu Kate bertemu dengan teman-temannya Kate mulai curhat bahwa kini dia tidak bisa merasakan rudal dari Phil lagi Karena hal itu membuat dirinya menjadi sangat stres Si Kate ini lagi mengalami pubertas Kemudian temannya menyarankan Agar menggoda detektif polisi yang kemarin ditemui bersama ayahnya Esokan harinya Kate kembali bertemu dengan si katernya lagi Dia mulai menceritakan masa lalunya bersama Phil Dimana Kate dan Phil sedang mesra-mesranya kala itu Awalnya Kate sangat membenci Phil Karena Phil adalah orang biasa dan bodoh Akan tetapi semuanya berubah Saat Kate dan teman-temannya berada di sebuah klub malam Di sana dia bertemu dengan Phil Dan akhirnya mereka berdua pun mulai menari bersama Mulai dari sinilah mereka semakin dekat Setelah itu mereka pun mulai berciuman Dan suatu hari setelah pulang sekolah Phil dan Kate akhirnya bercangkul ria Hal itu terjadi di rumah Kate saat orang tuanya tidak berada di rumah Setelah bertemu dengan si kater itu Akhirnya Kate menelpon detektif Dan ingin memberikan sebuah informasi Malamnya Kate bergegas menuju ke rumah sang detektif Setelah sampai dia mulai mengobrol dan mengatakan Mungkin saja ibunya berselingkuh Akan tetapi detektif ini pintar Dia tahu bahwa Kate ke rumahnya hanyalah modus Sesungguhnya Kate ingin merayu dan ingin digenjot oleh dia Kemudian detik itu juga detektif langsung duduk di samping Kate Dan tak lama kemudian Terjadilah peristiwa Pergenjotan Dan malamnya Kate tidur dengan detektif itu Dan lagi-lagi Kate bermimpi tentang ibunya Kali ini tangan ibunya hilang akibat disedot oleh pembongan air Dan ternyata selama Kate berkuliah Detektif ini terus menyelidiki dan mencari ibunya Detektif ini mencurigai ayah Kate karena ayahnya adalah sosok yang pencemburu Kemudian detektif ini mengatakan pendapatnya bahwa ibu Kate sudah tewas dibunuh oleh ayahnya sendiri Karena telah berselingkuh dengan Phil Akan tetapi detektif tidak punya bukti untuk menggeledah ayahnya Mendengar hal itu Kate sedikit marah dan pergi dari sana Di tengah perjalanan dia memikirkan perkataan sang detektif tadi Dan ia pun teringat saat Phil sedang membantu ibunya memasak Kemungkinan saja dugaan detektif itu benar Kemudian Kate bertemu dengan Phil Kate mengungkapkan kekecewaannya karena setelah ibunya menghilang Phil menjadi orang yang sangat berbeda Kemudian Kate menanyakan kenapa saat ibunya hilang Dia tidak menjemputnya di sekolah Dan Phil pun mengatakan kalau dia sedang bertemu dengan Thomas Kate terus mendesak Phil untuk mengatakan sesuatu yang dia tahu Dan Phil terus mengatakan bahwa dia tidak mengetahui apa-apa Akhirnya Kate sudah kehilangan kesabaran Ia pun menuduh Phil berciuman dengan ibunya Akhirnya Phil pun beranjak pergi dan mengatakan Bahwa ayahnya tahu di mana ibunya berada Dan selama ini ayahnya merahasiakannya Kemudian Kate sedang berada di tengah salju Dan mendengar seseorang menyebut namanya dan meminta tolong Dan itu adalah ibunya Tapi semua itu lagi-lagi hanyalah mimpi Setelah itu Kate mencoba membuka lemari pendingin Dan setelah dibuka dia mengeluarkan isi lemari itu Akan tetapi tiba-tiba saja ayahnya datang Dan Kate pun menanyakan di mana ibunya Dan ayahnya masih belum mengakui akan hal itu Kate pun akhirnya menangis Keesokan harinya Kate berangkat ke Berklin Dia diantarkan oleh ayahnya Perpisahan ini sangat menyedihkan Karena itu pertemuan terakhir dengan ayahnya Beberapa minggu setelah Kate pergi Ayahnya selalu mabuk-mabukan Dan saat di bar dia mengaku bahwa dia telah membunuh istrinya sendiri Dan pada akhirnya ayahnya pun dipenjara Dan ia lalu bunuh diri di depan penjara Sebelum bunuh diri ayahnya mengungkapkan Bahwa mayat istrinya dia taruh di dalam lemari pendingin Kemudian cerita kembali ke masa lalu detik-detik sebelum ibu Kate dibunuh Hari itu ibunya yang baru pulang mendengar sesuatu di kamarnya Setelah dilihat ternyata suaminya sedang bergencot dengan Phil Melihat hal itu istrinya tertawa dengan ngakak Ia menganggap itu adalah hal yang sangat memalukan Akhirnya ibunya dicekik dan meninggal seketika Dan film pun selesai Oke teman-teman itulah alur cerita film kali ini Sungguh ending yang sangat kocak Semoga terhibur dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton